Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Free Pascal Compiler atau FPC di macOS menggunakan homebrew disini ya di homebrewnya juga sudah mendukung OS Sonoma ya kemudian nanti kita juga akan menginstal 2 ekstensi penting yaitu Pascal dan Pascal Formatter untuk mempercantik tampilan kode kita keduanya sama-sama dibuat oleh Alessandro Fragnani disini ya kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara membuat fungsi CRP untuk CRP sendiri itu adalah singkatan yang saya buat sendiri teman-teman bebas menggunakannya seperti apa nanti CRP ini singkatan dari compiler and run Pascal ini nanti berguna untuk mengcompile dan merun file Pascal dalam satu perintah saja di terminal nanti jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya baik yang pertama kita menginstal FPCnya dulu menggunakan homebrew disini kita copy kemudian kita paste saja disini oke disini sudah selesai kemudian kita buka disini saya punya folder isinya ada hello world.pass teman-teman bisa memulai dari folder kosong misalnya nanti disini kita tarik saja ke VS Code nah disini saya punya file awal ya seperti yang kita sebutkan tadi kita akan menginstal 2 ekstensi disini kita cari Pascal nah ini dari Alessandro Pratmaninya kita install saja kemudian disini juga Pascal formatternya juga di install oke saya rasa cukup nah sekarang file kode hello world.pass kita terlihat lebih cantik dan lebih rapi juga kemudian kita buka terminalnya dengan ctrl J atau new terminal disini nah untuk menjalankan kode Pascal ini yang pertama kita bisa menggunakan fpc spasing nama filenya ini untuk mengcompile nah disini tercipta 2 file baru hello world dan hello world.o ya kemudian kita bisa jalankan filenya seperti ini nah dia akan menulis hello world disini nah bagaimana caranya agar kita bisa mengcompile dan merun program ini hanya dengan sekali perintah saja misalnya kita hapus dulu disini disini saya punya repository ya nanti kalau saya ingat saya akan letakkan di kolom deskripsi disini ada fungsi untuk ZSH kalau teman-teman mau ngeditnya langsung dari ZSH bisa menggunakan kode ini atau kalau teman-teman mau menggunakan terminal untuk mengisi kode ZSH nya bisa menggunakan ini ya kita copy saja kita bisa jalankan dari terminal sini atau dari VSGNya langsung boleh kita paste kemudian kita nah sekarang kita lihat ZSH RC nya nah disini ini dia kode yang dibuat oleh terminal kita tadi kemudian boleh di close saja ini nggak harus dibuka ya ini saya hanya menunjukkan seperti apa isi ZSH setelah kita paste kode ini tadi kemudian kita gunakan source ZSH nya kode ini tadi itu menggunakan CRP kemudian diikuti dengan nama filenya jadi disini teman-teman bisa gunakan CRP disini ini kita tinggikan lagi ya kita clear clear kita tulis CRP spasi nama filenya hello world.pass disini teman-teman bisa menggunakan .pass langsung atau hanya menulis hello world nya saja ini akan otomatis ditambahkan .pass nya apabila tidak ditemukan .pass di akhir nama filenya kita enter nah dia akan menjalankan compile untuk kode ini kemudian dia langsung menjalankan atau meran programnya jadi dengan kode ini tadi kita hanya dengan sekali perintah kita langsung mengcompile sekaligus meran program pascal nya sekian dulu jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh